Tribuners, saya sekarang berada di Kecamatan Sukorjo, Kota Blitar, dan mulai hari ini KPU Kota Blitar mulai melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan. Dan dilakukan serentak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukorjo, Kecamatan Kepanjian Kipul, dan Kecamatan Anwetan. Dan ini yang sekarang berlangsung di Kecamatan Sukorjo. Jadi di Kecamatan Sukorjo ini dibuat dua panel untuk rekapitulasi, jadi ada dua panel langsung melakukan rekapitulasi. Jadi dari KPU menargetkan proses rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan bisa selesai dalam waktu tiga hari. Dan sekarang yang sedang menggerakkan rekapitulasi untuk pemilihan presiden, nanti secara berurutan pemilihan presiden, lalu pemilihan DPD, DPR RI, DPR RI, DPR RI Jatim, dan DPR RI Kota Kabupaten. Dan yang kemudian kita lakukan dalam proses rekapitulasi kali ini, dimana metode yang pertama adalah metode satu panel yang ditelaskan oleh teman-teman di PPK Kecamatan Anwetan. Sementara untuk Sukorjo dan Kepat Jatim, itu masing-masing kemudian menggunakan dua panel. Nah, dua panel yang kemudian diberikan sebagaimana kemudian lagi sudah dilihat sama teman-teman, jalan semuanya, artinya di Kelurahan Sekarang Sari maupun Kelurahan Bintari yang hari ini kemudian diberikan. Sekarang, ini posisinya sama-sama kemudian mengatakan proses rekapitulasi dan saksi juga boleh kemudian membawa atau kemudian akhir ya posisinya, kalau di satu panelnya itu ada dua saksi. Jadi kalau kemudian posisinya di, apa namanya, ada dua panel seperti ini, boleh bawa dua saksi. Seperti itu. Jadi, Alhamdulillah ini kemudian bisa berlangsung dengan lancar, ini tadi surat suara presiden masing-masing untuk pindah-pindah dan pindah-pindah sudah selesai. Insya Allah setelah ini masuk ke surat suara, rekapitulasi surat suara yang berada di DPR RI, kaitan dengan penghitungan dihasilnya, yang juga sudah direkap sama teman-teman KBPS ini. Untuk target pengacanaan, kita targetkan 3-4 hari, maksimal 4 hari, maksimal 4 hari sudah bisa selesai, kita akan memiliki dua panel yang ini, yang untuk satu panel nanti kami usahakan untuk kemudian juga bisa mengikuti makanan. Artinya apa? Nah, kan kalau kemudian kita bisa rekapitulasi di DPR RI, itu sampai tengah 2 Maret untuk rekapitulasi tingkat kecamatan. Nah, semakin cepat, karena 2 Maret itu kan terlambat. Semakin cepat, maka kemudian semakin baik. Harusnya semakin kemudian kita bisa rekapitulasi di DPR RI, maksimal tanggal 5 Maret. Nah, kalau kita ternyata, jadi yang kami tekankan adalah kaitan dengan suara-suara yang kemudian ada di titik TPS, maka jika rekapitulasi tidak akan dikubahkan, semua di rekapitulasi di DPR RI, maka kaitan dengan perbaikan-perbaikan. Barangkali kemudian juga bukan hasil yang mungkin tidak sesuai antara perhitungan teman-teman saksi, perhitungan teman bawas di penawasan, walaupun juga yang kemudian dikubah oleh teman-teman KBPS, nanti bisa dikubahkan di sini. Bahkan potensi-potensi yang ada, yang paling buruk, misalkan harus menghitung surat-surat olah di lokasi, kita siapin untuk kemudian melakukan proses ini. Yang jelas, kami dari KPU menekankan bahwa tidak boleh ada satu suara pun yang kemudian miss. Kalau misalkan itu menjadi PTA, misalkan PTA, misalkan PASOKAN, dan suara-suara. Jadi kan kemudian tidak bisa dikubahkan. Dan kami minta untuk teman-teman bawas di dan saksi melakukan proses perawasan dengan baik. Kalau di Kota, ada potensi untuk PASOKAN? PASOKAN, alhamdulillah nggak ada. Untuk PASOKAN-nya, gelip. Tapi untuk proses yang tidak akan menghasilkan untuk pemimpinan kolamnya, pemimpinan besar ada. Karena kami melihat ada mungkin kaitan dengan beberapa yang berisi dan sebagainya, akan nanti akan dikubahkan dari saksi, menemukan dari bawas lu, nanti kemudian bisa melakukan proses koronisasi data. Agar hasil rekapitulasinya 100% lebih baik. Bisa dikubah oleh masyarakat. Ini tadi menibatkan siapa saja, Pak Atasok? Ya, kaitan dengan rekapitulasi, itu kami ribatkan teman-teman PPK, TPS, lalu kemudian teman-teman yang saksi, dan juga teman-teman bawas itu, untuk melakukan proses rekapitulasi, C hasilnya. Itu saksi TPS atau saksi? Saksi partai. Jadi kita undangkan ke partai politik langsung, tinggal ke kesamatan, mereka langsung mengejutkan saksi. Jadi masing-masing di tiap kesamatan yang ada.